Yo Halo guys kembali lagi dengan aku Arsala di kali ini aku akan mencoba Minecraft Education Edition guys ya guys kita mulai Oke guys kali ini aku sudah di Minecraft Education Edition nya ya dan disini aku menggunakan skin Steve dengan baju mojang ggs kita akan mulai sekarang dan disini cuma ada empat permainan karena menggunakan mode demo ya karena nggak punya akun ya Oke aku akan memilih apa nih nih jangkode kabur dari properti membuat waktu penyertaan atau AI apa nih guys AI dulu lah ya kita bermain tentang AI karena akhir-akhir ini banyak AI yang eh hampir itu wes hampir merebut pekerjaan ya nggak tahu lah itu pokoknya tentang AI kita harus bisa AI juga oke dan selamat datang Minecraft Education Edition dan disini yo ada apa nih ada angka gini lagi guys kemisi saat ini adalah bicara dengan peneliti mana nih peneliti Apakah ini klik kanan aku nggak pakai keyboard dan selamat datang di pusat penelitian disini kamu akan mempelajari cara kami menggunakan AI dan penulisan kode untuk mencegah kebakaran tugasmu untuk klik tugasmu yang pertama adalah menulis kode untuk membuka gerbang ini tekan C untuk mulai menulis kode C imanan apakah ada tombol ini guys Oh ini nih guys sini ada tombol pembuat kode dan Oh what the agent membawa tes dan iya agak agak lama ini woi lampu woi eh eh oke latinya lama ke membuat eh membuka gerbang ke mulai Hai wow Hai kayak gini guys Hai mau megel membuka start lalu kodenya membuka gerbang dan boom hai 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 oke Hai gimana gimana oh yey misi selesai oke bicara dengan insinyur ini guys insinyur ini adalah agent kamu bisa memrogram agent seperti halnya gerbang ah gimana tuh seperti halnya gerbang oke tulis kode agar agar maju tiga langkah untuk berhenti di penanda kan C untuk menulis kode oke Oh kita harus membuat kode biar ini bisa maju tiga langkah hidup guys Oke kita mulai membuat kodenya guys ini seperti pemrogramer pemrograman guys tetapi dengan eh dengan simpelnya dasarnya guys ya biar kita itu bisa menjadi programmer tetapi ya masih dasarnya aja mungkin gitu di sini game yes tak lalu bergerak ke depan penelitian penyihar waduh suaranya terlalu canggih banget ya lalu lewat tiga blok karintosi Oke tiga blok sahab eh ya enggak mungkin itu gak blok oke ada juga bisa yes ke nice cara dengan peneliti Inggris penelitian agent harus mengumpulkan data mengenai material untuk eh mudah terbakar material mudah terbakar yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran polis kode untuk membuat agent maju empat ruang menuju semak kering kemudian menganalisisnya untuk mengumpulkan data ini Oh mana tuh apakah okey guys agennya maju 1234 lalu analisis ini Oke kita akan membuka ini ya si agennya untuk membuat kode Oke Oke mulai Oke disini kita start lalu bergerak ya bergerak ke depan 4 blok ya tadi lalu setelah gerak dia menganalisis ya mungkin seperti itu apakah pendengar atau juarija dan menganalisis nice betul guys temukan dan bicara dengan teknisi kan we we itu maju lain ya waduh Oke temukan teknisi okil disini teknisinya lihatlah dari tepi bangunan dan kamu akan melihat labirin pelatihan agent jangan khawatir kamu tidak akan jatuh pilih tombol jalur dibawah gunakan foto untuk menggerakkan agent di dalam labirin untuk menunjukkan semak kering dan menganalisisnya jatuh jalur jatuh jalur pendek atau panjang pendek aja lah ya biar cepat Oh gitu guys di sini aja ya biar dia itu maju meng belok lalu pelok lagi dan waju menganalisis kayak agak rumit sih ini kayaknya kayaknya ya harus waju buat kodenya aja ini rendah lama oke loadingnya sangat lama banget Oh ya mengumpulkan data ke start lalu bergerak ke depan melewati berapa blok guys 1 2 3 4 5 6 6 blok ya kok 6 blok lalu dia belok ke ke apa guys kalau dia kesini belok ke kanan oke oke dia belok ke kanan setelah itu dia maju lagi berapa blok lalu dia bergerak lagi eh berapa 1 2 3 4 4 4 blok lalu dia menganalisis pan iya bergerak lagi wow rumit banget ya untung ini masih dasarnya coba kalau kode yang asli waduh sangat rumit ya menjadi programmer oke dan betul-betul dan yeser misi selesai oke kita turun guys itu lalu waduh kita harus disini juga lewat sini kabirin pusat penelitian kebakaran lewat sini oke temukan kepala penelitian inikah oke melajari agent untuk memprediksi bahaya kebakaran adalah alat mencegah terbaik mesuklah dan spesialis AI akan membantu melatih agent oke oke bicara dengan pengatolisis AI komputer ini akan membantu menjel mengajari agent tentang tanaman yang menimbulkan bahaya kebakaran ini gambar di monitor jika tanaman terlihat kuning dan kering itu adalah bahaya kebakaran jadi tekan tombol ya jika tanaman terlihat hijau dan sehat itu bukan bahaya kebakaran bukan bahaya kebakaran jadi tekan tombol tidak oke kita masuk ke sini membuatan kode boom oke coating tidak dibutuhkan untuk menyelesaikan kegiatan anda saat ini ya terus gimana lah oh bukan bukan guys wah mana nih woi keluarnya mana oh woi mana nih woi nggak bisa keluar oh ini ini kan hidup oke ternyata bukan oke oh bukan ternyata oh ini ini terlihat hijau jadi tidak kalau hijau itu tidak berbahaya oke benar ini kering nih berarti ya berbahaya oke ini hijau berarti tidak berbahaya lalu ini kuning ya berbahaya oke selesai temui ilmuwan ini guys ilmuwan gar berhasil mencegah kebakaran agen harus mengingkirkan tanaman berbahaya dari area sekarang mari kita uji hasil pelatihan kita tulis kode untuk membuat agen mengancurkan semua tanaman yang beresiko menyebabkan kebahaya kebakaran tutup jendela obrolan untuk menunggu kebakaran tutup jendela obrolan untuk menunggu kode untuk menunggu kode untuk menunggu kode untuk menunggu kode oke menyenggirkan semua bahaya mulai yo apa nih ngeri ngeri coy ntar lakukan bahaya masih ada dan terus gimana nih jika mendeteksi semak kering kedepan maka hmm maka dan agen menghancurkan kedepan terus udah gini doang mungkin iya kan udah ating di kok oke nah iya kan bener kan karena udah di program dari sana tadi kita tinggal eh latis untuk menghancurkan doang jadi cuma satu kode ya oke bicara dengan analisis dengan menggunakan gambar ini agen bisa mendeteksi lokasi yang berpotensi menjadi awal terjadinya kebakaran tulis kode untuk membuat agen memberi tahu tim ketiga lokasi potensi bahaya kebakaran ditemukan di monitor komputer oh gimana tuh ntar oh menggunakan monitor oh ini apa agennya cuma itu ya mendeteksi doang ya nggak hancurin oke loading lagi oke temui tim kami mulai oke start ketika melakukan agent memantau bahaya nggak bahaya ditemukan maka hmm maka beritahu tim lah mana lagi iya kan cuma itu ini ini udah ini udah ya tinggal beritahu tim belum kita pasang udah ini ini sih ini kalau dia menemukan bahaya langsung memberitahu kan oh mana tuh ini nggak paham sih ini lewat sini bukan helikopter oke ini helikopter yo helikopter waduh keren helikopternya oke kita ee bicara dengan pemadam kebakaran saya tidak percaya betapa cepatnya agent mempelajari cara memprediksi kebakaran kita harus bergegas ke lokasi yang beresiko kebakaran waduh langsung ada tugas guys beritahu kami beritahu saya kalau kamu sudah siap berangkat kebakaran bisa terjadi sewaktu-waktu oke ayo oh lah news selesai waduh ini gimana waduh cara dengan kapten saya baru dapat pesan dari pusat perintah anda ada badai yang akan datang dengan kemungkinan tinggi disertai petir kita harus mulai menyingkirkan semak kering dari area ini sebelum badai datang suruh acin menyingkirkan daya retan semak kering untuk hilangkan bahaya kebakaran oke guys oh gitu ya jadi acin itu ini gak perlu berulang lagi kan oke jadi ini acinnya me apa oke acinnya mengetahui ini kering menganalisis lalu menghancurkan lalu dia maju satu dua lalu ulangi lagi oke 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 dan disini selamatkan desa mulai yuk oke saat start ketika melakukan bahaya masih ada jika mendeteksi semak kering di depan menghancurkan ya tadi kan setelah melancurkan itu dia bergerak kedepan dua kali kan tadi ntar cara keluarnya mana bisa cah dua kali kan tadi lalu udah guys ini doang karena kalau lalu kan ada deretan yang panjang tuh gak usah gak usah itu gak usah ulang-ulang lagi karena polanya udah ini ini ngancurkan lalu bergerak dua ngancurkan bergerak dua kali udah ini ya kan oh iya kan betul jadi kita gak usah membuat program yang banyak gitu oke karena polanya sama waduh waduh batai guys wah kebakaran no kebakaran oh gitu oh iya untung guys itunya wak oke kita sudah turun oh untung sudah dibersihkan kebakarannya banyak ini oke ini guys gosong sampai gosong coy oke bicara dengan pemadam kebakaran bagus kamu dan agentmu berhasil mengamankan bahaya kebakaran sebelum badai datang dan menyelamatkan desa oke kita menyelamatkan desa guys mumpung kamu disini bagaimana kalau kamu membantu memulihkan area dengan menanam buah dan memuncalkan hewan jelajai desa untuk menemukan aktivitas menulis code lain yang kamu coba sama agent oke ambil gambar eh nah apa apa tuh what the hell oh itu oh ada itu guys tadi ada kamera bentar bentar mana nah tuh 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 tapi kok cuma biru doang oke jadi yak sekarang udah udah selesai jadi kita sekarang bisa itu guys mencoba kode-kode sendiri ya kita senang-senang oke oke loadingnya tetap eh lama guys waduh oke proses reposiasi wow ini lebih itu guys lebih variasi guys seru nih oke ini terserah kita ya saat start eh lalu kita oi waduh keras banget pada saat pemain jalan saat aku jalan ya tempat kan apa nih tempatkan pohon pohon tanaman gitu guys terus reposiasi oke ini mungkin bunga kopi lalu dah ini saat udang seping doang ya nah dan ini guys munculkan hewan banyak kayak apa nih aku lihat kesalahan domba bab ayam sapi api ocelot buda klete lumba lumba panda dagang keliling ini villager tragis lo squid bah apa nih ayam aja lah ya kita mulai programnya dan kita saat jalan yoo iya kan langsung oke iya program kita berhasil guys kalian bisa coba-coba aja program-programnya guys tapi setelah kalian itu eh menyelesaikan isinya guys oke guys sekian dulu videonya dan terima kasih sudah menonton sampai bis jangan lupa like komen dan subscribe dan bertemu lagi di video selanjutnya bye bye ini aku ditemenin sama ayam-ayam ya guys oke guys bye bye